Intro Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara sekalian Semang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembela hari ini Saudara-saudara sekarang ini kalau kita mau pergi ke suatu tempat Atau daerah yang belum pernah kita datangi Kita tidak perlu risau atau khawatir Kenapa bisa begitu? Karena perjalanan kita akan dibantu dan dipandu oleh GPS Yang akan memberikan informasi detail tentang jalan yang akan kita lalui Belok kanan, belok kiri, 100 meter lagi putar balik dan seterusnya Sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan Saudara-saudara manusia-manusia ciptaan Tuhan yang pintar Menciptakan teknologi ini tentu sangat memudahkan kita dalam banyak hal Ini baru GPS Masih banyak lagi teknologi lainnya yang manfaatnya kita rasakan hari ini Tetapi saudara-saudara dibalik kegembiraan dan kemudahan itu Baiklah kita tetap mawas diri Sebab sadar atau tidak disadari Manusia menjadi lebih bergantung pada apa yang ada di sekitarnya Sampai-sampai ada guyonan Sekarang ini kalau ingin tanya apa-apa Tidak perlu tanya Tuhan Cukup tanya saja Mbah Google Bagaimana menghadapi anak yang susah diatur? Tanya Mbah Google Maka akan keluar semua referensi tentang hal ini Bagaimana jika stres dan khawatir melanda kehidupan kita? Tanya lagi Mbah Google Bagaimana cara mendapatkan jodoh yang baik? Tanya Mbah Google Dan kita tanpa sadar memulai segala sesuatunya justru tidak dengan tekun berdoa Justru tidak meminta hikmat dan pimpinan roh kudus Karena kita menganggap teknologi segala sesuatu yang ada di sekitar kita Bisa memberikan jawaban dari apa yang menjadi pergumulan atau kebingungan dalam hidup kita Saudara-saudara di kota Korintus di Yunani Orang-orang percaya gereja mula-mula dihadapkan pada keadaan yang sulit Sama seperti yang kita hadapi di dunia modern saat ini Sebagai kota yang penuh dengan berbagai kelompok orang dan latar belakang agama Sekelompok kecil orang Kristen Mereka berhadapan dengan tantangan banyaknya pengaruh filsafat Sebagian dari jemaat masih sangat bergantung pada cara-cara dunia yang selama ini mereka lakukan Mereka terjebak pada kesombongan intelektual dan spiritual Filsafat dunia yang mereka pelajari membuat mereka sombong dan menganggap salib sebagai kebodohan Nah saudara pengalaman-pengalaman spiritual yang spektakuler Misalnya bisa berbahasa roh membuat sebagian besar dari jemaat di Korintus ini Merasa diri lebih rohani daripada yang lainnya Sedara maka melalui surat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus Dalam ayat yang ke-12 Paulus mengatakan Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita Setiap orang yang percaya diberikan roh yang berasal dari Tuhan Supaya kita tahu Bukan hanya tentang keselamatan sebagai anugerah Allah Tetapi juga meyakini bahwa roh itulah yang akan membimbing, mendampingi hidup kita Karena itulah saudara di atas semua kepintaran manusia menciptakan teknologi Manusia tetap harus bergantung pada hikmat dan pertolongan Tuhan GPS punya kelemahan Sering kejadian orang justru dibawa bukan ke tempat yang dituju Tetapi nyasar di hutan Artinya ada kelemahan, ada kekeliruan Tetapi roh Allah, hikmat yang dari Allah tidak pernah keliru memimpin hidup kita Maka menghadapi pergumulan, kesulitan, kebingungan atau apapun itu Baiklah kita bertanya, berserah dan taat pada pimpinannya Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Apakah saat ini ada kesulitan, ada kebingungan yang sedang kita hadapi Hikmat siapa yang kita pakai? Mintalah yang pertama dan utama Hikmat dan pimpinan roh kudus Agar kita tidak salah arah Selamat mengarungi perjalanan hidup ini Dalam hikmat dan pimpinan roh kudus Mari kita berdoa Tuhan pimpinlah kami senantiasa Dalam hikmat dan kebenaranmu Dan kiranya kami pun boleh hidup taat dan tunduk Pada pimpinan rohmu Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton